Assalamualaikum Youtuber Apa kabar Jadi pada kesempatan hari ini Saya ingin berbagi tips Dengan teman-teman semuanya Yaitu bagaimana Agar kita tidak gugup Di saat kita tampil di depan umum Baik pidato ataupun Presentasi Jadi untuk menyikat waktu Langsung saja Tapi sebelumnya untuk teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar Channel ini berkembang bersama-sama Oke Untuk menyikat waktu Jadi kebanyakan Kebanyakan dari kita Akan merasa gugup Atau grogi apabila Berhadapan di depan publik Disuruh ngasih sambutan Disuruh berpidato Atau untuk presentasi umum lah Baik pekerjaan ataupun Lebih-lebih presentasi tentang Skripsi, rasa grogi itu Pasti akan datang Bagi yang tidak biasa Bahkan untuk yang biasa sekalipun Hal yang seperti ini Biasanya Kerap kali terjadi Jadi Hari ini kita akan membahas Bagaimana Supaya kita tidak grogi di depan umum Oke Yang pertama Tips dari saya Yang pertama adalah Latihan Jadi Jangan lupa Kalau seandainya kita Kebagian Atau punya kesempatan Untuk presentasi Pidato Atau apapun Itu jangan lupa Untuk latihan dulu Jadi bagaimana Untuk latihan Seperti yang Video sebelumnya Latihan yang paling efektif Itu adalah Latihan di depan Cermin Jadi kalau seandainya kita Sering latihan Lebih-lebih Kita latihan di depan Cermin Kita akan tahu Apa yang menjadi Kekurangan kita Atau mungkin Apa yang akan disampaikan Oleh kita Itu kita Bisa lebih Memahami Itu yang pertama Yang kedua Itu adalah Menguasai materi Nah ini jelas Jadi kalau untuk teman-teman Kalau belum Siap tampil Itu jangan Sekali-kali Untuk tampil Jadi jangan Siap Jangan mengadah-adah Intinya Kalau seandainya Sudah siap Materi sudah Sudah dikuasai Kita di panggung Akan lebih enjoy Untuk menyampaikannya Tapi Kalau seandainya Masih belum Siap Sebaiknya Jauh-jauh hari sebelumnya Itu sudah harus Dipersiapkan Ada beberapa tips Untuk lebih mempermudah Dalam menguasai materi Di antaranya adalah Yang pertama itu Menghafal Jadi kalau seandainya Memang bersulitan Untuk menguasai Itu alangga baiknya Teman-teman itu Menghafal dululah Diafalkan apa materinya Urut-urutannya Saya mulai dari mana Saya mau membahas apa dulu Seperti itu Kalau tidak Ada yang Kalau ada teman-teman Yang tidak terbiasa Berbicara di depan umum Hal yang seperti itu Akan Sangat mendukung Beda dengan Yang sudah terbiasa Kalau sudah terbiasa Walaupun dadakan Disuruh sambutan Itu oke-oke saja Tidak ada masalah Tapi yang menjadi masalah Kalau seandainya kita Baru pertama kali Atau tidak sering Disuruh Tampil ke depan Untuk memberikan sambutan Kalau tidak Ada persiapan Di awal Pastinya akan Menimbulkan rasa Terbiasa gerogi Takut salah Seperti itulah Itu yang pertama Tipsnya Agar menguasai materi Yang kedua Itu adalah Bolehlah Kita kasih catatan Untuk memperingat kita Untuk mempermudah Untuk mengingat Apa yang akan kita sampaikan Urut-urutannya Yang pertama Saya harus seperti ini Dua, tiga Itu dicatat saja Tidak ada masalah Jadi di saat Kita di atas panggung Atau di depan audien Kita lihat Catatan kita Itu tidak ada masalah Jadi Itu tidak mempengaruhi Karena tidak ada penilaian Beda Kalau seandainya kita Ikut ujian Jadi kalau ujian Tidak boleh nyontek Oke Kalau untuk yang ketiga Itu bisa pakai Alat bantu Alat bantu itu Yang pertama Bisa pakai proyektor Jadi kalau seandainya Presentasi Kita tidak Tidak begitu Menguasai materinya Di saat ada proyektor Kita bisa Menelaannya Di saat itu juga Tapi Pemahaman harus jelas Pakai buku Juga bisa Seperti itu Itu yang Yang kedua Yang ketiga Boleh Kalau seandainya masih Merasa Apa namanya Masih grogi kita Dalam menyampaikan Seperti itu Itu diungkapkan saja Itu tidak ada masalah Jadi Kasih tahulah audien Bahwasannya hari ini Saya tidak siap Untuk materi yang akan saya sampaikan Atau Apa yang ingin saya sampaikan Itu tidak siap Itu disampaikan saja Mau mengatakan Kalau Saya lagi grogi pun Itu tidak Tidak ada masalah Karena itu akan Sangat mengurangi Rasa grogi kita Di saat kita Menyampaikan ke audien Jangan lupa Ini tips gratis Tambahan dari saya Sebelum tampil Itu Alangkah baiknya Anda Anda yang tidak biasa Itu Tarik nafas panjang Tahan selama 3 detik Dan keluarkan secara Pelan-pelan Itu akan sedikit Mengurangi rasa grogi kita Seperti itu Tapi tips terakhir Kalau seandainya Memang Anda Dalam Ini konteksnya Mendadak Mendadak dalam artian Anda tiba-tiba Disuruh maju Kalau seandainya Memang tidak siap Supaya tidak Mempermalukan diri sendiri Alangkah baiknya Anda menolaknya Seperti itu Menolak Secara halus Atau Kalau seandainya Memang terpaksa Tidak bisa Silahkan Minta diwakilkan Seperti itu Jadi Untuk menjaga Supaya Anda Tidak malu Di depan banggung Saya rasa Tidak ada masalah Anda menolak Seperti itu Tapi jangan Menolak terus Jadi kalau seandainya Anda yang percaya Untuk Anda Maju ke depan Berarti Anda punya Kemampuan Dianggap Punya kemampuan Lebih daripada Yang lainnya Alangkah baiknya Mulai sekarang Biasakan Untuk berlatih Berbicara Di depan publik Jangan takut salah Kalau boleh Saya sarankan Silahkan Berlatih Di Komunitas-komunitas Kecil dulu Seperti di Ya Pertemuan-pertemuan Ruti Bulanan Silahkan Tampil di depan sana Jangan langsung Di depan Publik yang Kelasnya Lebih tinggi Supaya itu Menjadi latihan Menjadi Bahan Biar kita Tidak Gerogi Di depan publik Seperti itu Oke Untuk Teman-teman Youtuber Mudah-mudahan Ini bermanfaat Jangan lupa Like Kalau suka Subscribe Dan Kalau dianggap Bermanfaat Silahkan Di share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa